Pendekar Cacat Jilid 12. Sambil memegang panah kecil tak berbulu itu, Keng Ting Sutai berkata, panah kecil ini merupakan lencana Put Gua Kim Kiam Leng dari Put Gwa Chin Kau, lencana itu melambangkan Cong Kau Chu. Di dalam Put Gwa Chin Kau, orang yang mempunyai lencana panah emas ini pun hanya Ji Kau Chu sampai Kiu Kau Chu ditambah 3 orang komandan pasukan pengawal tanpa tanding, setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh, aku harap lencana emas ini kau simpan dengan sebaik-baiknya setelah menerima anak panah kecil itu. Bong Tian Gak berkata, apakah anak panah emas ini milik majikan Bu Keng Ting Sutai menggeleng, bukan sahutnya sambil tertawa. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak pemuda itu, katanya kemudian, kalau begitu, Sutai juga, ya, dulu Pini memang anggota Put Gwa Chin Kau, tapi sekarang bukan, bolahkah aku tahu apa kedudukan Sutai dalam perkumpulan tempoh hari? Pini adalah seorang di antara tiga komandan pasukan pengawal tanpa tanding, AI. Kejadian sedih di masa lampau tak usah dibicarakan lagi, dalam diamnya Bong Tian Gak mengangguk, pikirnya pula, sungguh tak kusangka dia pun salah seorang anggota Put Gwa Chin Kau, tampaknya pada waktu yang lampau dia mengalami suatu peristiwa yang amat memedihkan hatinya, berpikir sampai di situ, anak muda itu segera bertanya, tolong tanya Sutai, bagaimana caraku mempergunakan anak panah emas ini kecuali terhadap 12 orang pentolan Put Gwa Chin Kau, terhadap anggota perkumpulan yang lain kau boleh menggunakan lencana panah emas ini dan memberikan perintah kepada mereka, dengan membawa lencana ini kau bisa masuk keluar di dalam perkampungan itu dengan leluasa, terima kasih banyak. Sutai untuk kesekian kalinya Ken Ting Sutai memberi peringatan, ingat baik-baik, Kedua belas pentolan Put Gwa Chin Kau itu saling mengenal wajah masing-masing, kau tak boleh membiarkan mereka tahu lencana panah emas ini Bong Tian Gak manggut-manggut. Aku pasti mempergunakannya dengan hati-hati, sahutnya. Ken Ting Sutai mengangkat kepala dan termenung beberapa saat, kemudian berkata, Harap Siang Kong suka memperhatikan baik-baik, terutama terhadap Ji Kau Chu, orang ini licik, berbahaya, kejam dan penuh dengan tipu daya, selain matanya tajam, dia pun gampang menaruh curiga terhadap seseorang, boleh dibilang dia merupakan manusia paling berbahaya di dunia ini, dengarkan baik-baik, Pini akan mencoba melukiskan raut wajah orang itu, Sutai begitu menaruh perhatian kepadaku, sungguh membuat aku merasa berterima kasih sekali, Ken Ting Sutai tersenyum. Di kemudian hari kita akan menjadi rekan seperjuangan dalam bulan, harap Siang Kong tak usah sungkan-sungkan lagi, setelah berhenti sejenak, sambungnya pula, Ji Kau Chu berusia 50 tahun, tapi dipandang dari luar, usianya seperti jauh lebih muda, berdandan seorang sastrawan dan gemar memakai jubah warna hijau, potongan badannya tinggi gagah seperti potongan seorang dewa. Yang menjadi ciri khas darinya, ia mempunyai sebuah tahi lalat berwarna hitam pada ekor alis mati sebelah kirinya, dia pun suka mengembol pedang tembaga hijau di pinggangnya, dandanan semacam ini tidak sukar untuk dikenal, kata Bong Tian Gak. Tentang ilmu silat Ji Kau Chu ini, kepandaian silatnya yang lihai adalah ilmu beracun yang membunuh orang tak nampak darah, bila bertemu dengannya, lebih baik jangan berdiri bertentangan dengan arah datangnya angin, majikan kalian pernah menyinggung pula tentang berbahayanya Ji Kau Chu ini, aku pasti akan bertindak menurut keadaan. Beruntung sekali aku telah bertemu dengan Sutai hari ini sehingga banyak rahasia pot GWA Chin Kau yang berhasil ku ketahui, umat persilatan pasti akan berterima kasih atas petunjuk Sutai ini, aku minta kau jangan memberitahukan apa yang kita bicarakan hari ini kepada orang lain, tentunya Siang Kong dapat menjaga rahasia secara baik-baik bukan mengapa. Ada satu hal mesti kau tahu, dalam gedung buling Beng Cu terdapat metu-metu yang mendekam di situ, bahkan orang-orang pot GWA Chin Kau menganggap ini sudah meninggal dunia sejak belasan tahun berselang. Apabila rahasia ini sampai terbongkar, sudah pasti pihak pot GWA Chin Kau akan turun tangan membekuk semua jago, hal ini dapat mempengaruhi berpuluh-puluh jiwa jago berilmu tinggi, bong Tian gak termenung beberapa saat lamanya, setelah itu katanya, hingga sekarang di dalam gedung buling Beng Cu masih terdapat seorang matu-metu yang mendekam di situ, konon adalah Cap Gau Kau Cu. Apakah Sutai mengetahui asal-usul Cap Gau Kau Cu ini sudah belasan tahun ini tak pernah mencampuri urusan perkumpulan, rahasia semacam itu hanya diketahui majikanku saja, persoalan ini tak mungkin bisa ditunda-tunda lagi, aku ingin mohon diri sekarang juga, apakah siangkong tidak bersantap dulu? Bersantaplah sebelum pergi terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, selesai berkata, dengan cepat pemuda ini berangkat meninggalkan kuil nikoh itu. Setelah keluar dari kuil, bong Tian gak menentukan arah tujuannya, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya buru-buru berangkat kembali ke gedung buling Beng Cu. Sementara Ho Po Chi yang sekalian sudah menunggu di halaman tengah, mereka sedang menanti dengan perasaan sangat gelisah. Orang-orang itu menjadi amat gelembira setelah menyaksikan bong Tian gak muncul kembali dalam keadaan selamat. Pendekar sastrawan dari Imciu Tia Leng Won segera bertanya, Ko Heng, apakah menemukan sesuatu perkembangan baru bong Tian gak tersenyum? Ya, tidak sia-siap perjalananku kali ini, apa yang berhasil Ko Xiao Hiap temukan? Apakah kau dapat memberitahukan dengan cepat bong Tian gak menggeleng? Aku telah berjanji kepada orang lain untuk tidak membocorkan rahasia itu, harap saudara sekalian sudi memaafkan, cuma kalian pun tak akan menanti terlalu lama, sembilan hari lagi segala sesuatunya akan menjadi terang. Sebagai anggota persilatan, janji memang harus ditepati, kalau begitu Ko Xiao Hiap tak usah mempersoalkan itu, sembilan hari lagi, dunia persilatan akan mengalami suatu perubahan yang amat pesat. Sekarang aku harus melaksanakan tugas pertama yang dibebankan Kulau Xin Cheng sebelum ajal, yaitu melindungi keselamatan Jit Kau Chu, apakah kau telah berhasil menemukannya ya? Aku telah berhasil menemukan jejaknya jadi orang-orang Put Gwa Chin kau belum meninggalkan kota Ke yang tiba-tiba Tialeng. Won berkata, Oh ya, hampir saja aku lupa memberi keterangan kepada kalian, dalam sembilan hari ini, pihak Put Gwa Chin kau akan mendatangkan semua jago intinya ke kota Kehong, mungkin pertempuran akan segera berlangsung, kita harus bersiap menghadapi setiap perubahan, Jikau Chu Put Gwa Chin kau pandai dalam ilmu beracun dan membunuh orang tanpa wujud, kita harus berhati-hati terhadap orang ini, jangan sampai dia berhasil menyelundup ke dalam gedung Bulim Beng Cu dan meracuni kita semua. Ciri muka Jikau Chu adalah, secara ringkas Bong Tian gak melukiskan raut wajah maupun ciri khas Jikau Chu Put Gwa Chin kau ini kepada para jago. Setelah para jago dalam gedung Bulim Beng Cu mendapat berita itu dari mulut Bong Tian gak, mereka mulai melakukan persiapan menghadapi setiap perubahan yang bakal terjadi. Sementara itu Bong Tian gak sendiri sudah meninggalkan gedung Bulim Beng Cu berangkat ke tempat tujuan OO sebelah utara kota Kehong merupakan sebuah padang rumput, luasnya mencapai puluhan li, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Bong Tian gak melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kurang lebih setengah jam kemudian dia sudah menempuh perjalanan 20 li. Diam-diam Bong Tian gak berpikir, menurut keterangan Keng Ting Sutai, perkampungan itu terletak 30 li di sebelah utara kota ini, berarti aku sudah makin mendekati sasaran, berpikir demikian, dia lantas mempertinggi kewaspadaan dan melanjutkan perjalanan ke depan. Padang rumput yang liar kini telah menjadi sawah yang berpetak-petak, luasnya mencapai puluhan li. Bong Tian gak harus berjalan menelusuri jalan yang dia pip oleh hektaran sawah yang tiada batasnya, akhirnya dia menangkap titik-titik cahaya lampu di kejauhan sana. Rupanya dia telah mendekati sebuah perkampungan dan bangunan yang berlapis-lapis. Sekeliling perkampungan itu dipagari dinding kayu besar yang amat tinggi, sepintas keadaan mirip sebuah benteng yang kokoh. Bong Tian gak segera memperlambat gerak tubuhnya, beberapa kali lompatan saja dia sudah mencapai bawah dinding sebelah barat. Setelah mendongakan kepala dan memperhatikan sekej keadaan sekeliling tempat itu, tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyelinap kebalik pagar yang tingginya mencapai satu dipal lebih. Mendadak segulung bayangan hitam dengan membawa bau busuk menerkam datang dengan kecepatan luar biasa, Bong Tian gak sangat terkejut, dengan cepat dia memutar tubuh seperti gansingan dan menyelinap, menanti dia membalikan badan, pemuda itu terperanjat. Rupanya di hadapannya mendekam seekor serigala yang besarnya seperti anak kebau, bulunya yang putih dengan sepasang metu berwarna hijafi sedang melotot gusarnya ke arahnya, dilihat dari gayanya, dia sedang bersiap melancarkan tubuh rukan kedua. Selama hidup belum pernah Bong Tian gak menyaksikan serigala sebesar itu, hatinya kontan bergidik, cepat dia memutar otak mencari suatu akal, pikirnya, kalau aku melarikan diri, pasti serigala itu akan menggonggong, sebaliknya kalau tidak pergi, bisa jadi serigala-serigala lain akan berdatangan dan semakin memusinkan kepala, baru saja ingatan itu melintas, serigala itu sudah menerjang datang lagi bagai segulung angin puyuh yang menderu-deru. Bong Tian gak menghindar, dia hanya sedikit menggeser bahu kirinya, lalu tangan kiri disodokan ke atas, secara telat. Mencengkeram serigala itu, menyusul telapak tangan kanan diayunkan ke bawah melancarkan sebuah bacokan maut. Ilmu silat Bong Tian gak telah mencapai puncak kesempurnaan, cengkeraman ini dilakukan setajam bacokan pedang atau golok. Seketika itu juga tulang leher serigala itu terbabat putus, apalagi ditambah bacokan telapak tangan kanannya, tak sempat bersuara lagi mampuslah serigala besar itu. Selesai membinasakan serigala itu, Bong Tian gak segera membuang bangkai serigala itu ke tengah sawah, kemudian melompat melewati tembok pekarangan, tanpa berhenti dia meluncur naik ke atas atap rumah. Malam itu tak berbulan, hanya bintang bertaburan di angkasa membiaskan cahaya redup, namun bagi Bong Tian gak yang bertenaga dalam sempurna, ia dapat menyaksikan pemandangan yang berada setengah lidi sekeliling tempat itu. Sambil mendekam di atas atap rumah Bong Tian gak mencoba mengamati keadaan sekeliling sana. Rupanya tempat itu merupakan sebuah perkampungan yang terdiri dari 200 orang kepala keluarga, kebanyakan merupakan rumah petani yang sederhana, hanya di sudut utara sana berdiri kokoh sebuah gedung yang sangat besar. Satu-satunya keistimewaan diusun ini adalah setiap rumahnya teratur rapi dan bersih dengan jalan raya yang lebar, di tepi jalan tertanam pepohonan yang rindang, betul-betul sebuah perkampungan yang sangat nyaman. Mendadak Bong Tian gak menyaksikan dari jalan raya dalam perkampungan bermunculan kawanan serigala melakukan perondaan kian kemari, tampaknya serigala-serigala itu memang sengaja disebar di setiap sudut perkampungan sebagai penjaga. Terkesiap Bong Tian gak menyaksikan kejadian itu, diam-diam pikirnya, tak heran perkampungan petani ini tanpa seorang pun, rupanya mereka menggunakan serigala untuk melakukan perondaan malam, hampir saja Bong Tian gak kehadisan daya setelah menyaksikan begitu banyak anjing serigala yang berkeliaran di sana, dia tak tahu dengan care bagaimana dirinya harus menyelundup ke perkampungan petani itu. Waktu itu baru menjelang malam, namun perkampungan petani yang amat luas itu tak nampak seorang pun yang berlalu lalang, dari 200 kepala keluarga yang berdiam di situ, hanya beberapa rumah saja yang memancarkan cahaya. Kembali Bong Tian gak berpikir, kepala perkampungan tani ini mungkin berdiam dalam gedung yang megah itu, bila Jip Kau Cu Taikun berada dalam perkampungan ini sudah pasti dia berada di dalam situ, berpikir demikian, dengan berhati-hati Bong Tian gak melompat ke atas atap rumah dan bergerak menuju ke arah gedung megah di sebelah timur laut dengan gerakan hati-hati sekali. Dia tahu betapa tajam daya penciuman serta pendengaran serigala-serigala itu, tubuhnya bergerak seperti burung walet dan secepat sambaran kilat meluncur ke muka tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Akhirnya dia berhasil melewati pengawasan kawanan serigala itu dan melayang turun di atas sebatang pohon pekyang yang berada di balik bangunan gedung megah itu. Setibanya di atas pohon pekyang yang rimbun itu, sekali lagi Bong Tian gak mengamati keadaan sekeliling tempat itu. Di sekitar halaman bangunan itu tidak nampak seekor serigala pun, juga tak nampak orang melakukan perondaan, semua itu membuat Bong Tian gak lega. Dia hanya takut terhadap serigala, namun tidak takut kepada para peronda. Dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan burung hantu Bong Tian gak memusatkan segenap perhatian memeriksa keadaan di situ, siapa tahu dia menemukan sesuatu. Mendadak dari kejauhan sana terdengar suara langkah kaki manusia yang berkumandang makin mendekat. Dengan cepat Bong Tian gak mendongakan kepala. Dari balik sebuah pintu gebang, tampak dua orang berjubah hijau muncul dan berjalan ke arah pohon pekyang di mana Bong Tian gak bersembunyi. Dengan terkesiap anak muda itu berpikir, ah, jangan-jangan dia sudah mengetahui jejaku berpikir demikian, tanpa terasa dia meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan. Tampak kedua orang berjubah hijau itu berjalan menuju ke bawah pohon pekyang dan tiba-tiba berhenti. Orang yang agak pendek sebelah kiri berdehem pelan, lalu dengan suara rendah, berat dan parau ia berkata, Hei Heng, bukankah Ji Kau Chu akan datang pada malam nanti mendengar nama Ji Kau Chu? Bong Tian gak berkesiap, segera pikirnya, ah, gembong iblis itu akan datang. Betul-betul suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan. Mungkin keadaan rada kurang beres. Berpikir sampai di situ, orang Si Hei itu menjawab agak dingin, Ang Heng, Ji Kau Chu memang seharusnya sampai di sini sejak kemarin malam, Hei Heng, tahukah kau bahwa kehadiran Ji Kau Chu di kantor cabang kota Kei Hang ini menunjukkan duduk? Persoalan agak sedikit luar biasa kembali orang berjubah hijau Si Ang itu bertanya. Ya, betul. Duduknya persoalan memang terasa agak luar biasa, kalau tidak, Ji Kau Chu tak akan memutus kita berdua untuk datang kemari. Tiga hari lebih awal orang Si Ang itu tertawa kering, kita berdua adalah utusan pembuka jalan Ji Kau Chu. Setiap kali Ji Kau Chu hendak berkunjung ke suatu tempat, kita berdualah yang selalu diutus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Keadaan di sekitar daerah kunjungannya, kebanggaan seperti ini sesungguhnya kita patut gembirakan. Dari pembicaraan itu Bong Tian Gak segera tahu bahwa kedua orang ini adalah orang kepercayaan Ji Kau Chu, menyaksikan kera mereka berjalan maupun bertingkah laku, bisa diduga ilmu silat yang mereka miliki bukan kepandaian silat kelas 2. Kenyataan itu membuat Bong Tian Gak semakin tak berani bertindak gegabah, bahkan untuk bernapas pun dia telah menggunakan ilmu Kui Si Hoat, ilmu bernapas kura-kura. Tiba-tiba terdengar orang Si Hoi berkata kembali, sekalipun tugas yang dibebankan kepada kita merupakan suatu kebanggaan tersendiri, namun tanggung jawabnya besar sekali, bahkan sedikit kesalahan pun tak boleh terjadi. Ketika kemari, sebenarnya aku merasa sedikit kurang tenang, mengapa-mengapa? Tidakkah kau lihat, berapa banyak sudah pentolan dari tingkat lencana panah lemas yang berdatangan ke gedung ini kan baru Jip Kau Chu, Liu Kau Chu, Kio Kau Chu serta komandan pasukan pengawal tanpa tanding nomor 2 dari 4 orang pentolan tingkat lencana panah lemas yang telah hadir itu, tiga di antaranya adalah murid Chong Dewi KZ. Kau Chu yang paling disayang, terutama sekali kedudukan Jip Kau Chu, mereka sama-sama mempunyai kekuasaan besar, Hei Heng, keandahan apa yang terdapat dibalik semua itu tanya orang Si Ang itu keheranan. Orang Si Hei tertawa dingin, Hei Heng, masa kau tak pernah mendengar petepatah mengatakan, di atas sebuah bukit tak boleh dihuni sepasang harimau. Baik Jip Kau Chu maupun Jip Kau Chu boleh dibilang sama-sama punya kekuasaan besar dalam put GWA Chin Kau, menurut pendapatmu, apa sebabnya Chong Kau Chu mengirim mereka berdua ke satu tempat yang sama? Itulah sebabnya bisa ku duga di sini telah terjadi suatu peristiwa maha besar, Orang Si Ang termenung beberapa saat, lalu berkata, Hei Heng, menurutmu, kekuasaan Jip Kau Chu dan Jip Kau Chu sama besarnya, tapi menurut pendapatku, kedudukan Jip Kau Chu jauh lebih tinggi, ah, kau ini tahu apa kata orang Si Ang dingin. Setelah berhenti sejenak, ia berkata lebih jauh, Ang Heng baru tiga tahun bergabung dengan perkumpulan kita, tentu saja kau tidak mengetahui rahasia besar Chong Kau Chu kita itu, rahasia besar apa tiba-tiba orang Si Hei itu merendahkan suaranya dan berkata, Ang Heng, aku bersedia memberitahu soal ini kepadamu, tapi jangan beritahukan lagi kepada orang lain, tak usah khawatir Hei Heng, aku merasa amat cocok denganmu, bahkankah sudah kuanggap sebagai saudara sendiri, masa aku bakal mengkhianati dirimu kalau begitu ku beritahukan kepadamu, meski Jip Kau Chu adalah anak angkat serta murid Chong Kau Chu, padahal yang benar Jip Kau Chu merupakan suhu Chong Kau Chu. Orang Si Ang seperti terkejut sekali, segera tanyanya dengan perasaan tidak habis mengerti, Hei Heng, kau bilang Jip Kau Chu adalah guru Chong Kau Chu? Atas dasar apa kau berkata demikian sebab ilmu silat Chong Kau Chu adalah atas ajaran Jip Kau Chu, di Sik Mang Si Hei? Beberapa tahun berselang, aku pernah ditugaskan memikul tanggung jawab sebagai komandan pasukan pengawal dari istana bagian dalam, itulah sebabnya aku mengetahui persoalan ini, ketika mendengar perkataan itu, dengan suara heran orang Si Ang berseru, jadi kalau begitu ilmu silat Jip Kau Chu masih jauh di atas kepandayan Chong Kau Chu dengan cepat orang Si Hei menggeleng kepala berulang kali. Soal itu aku kurang tahu, sahutnya. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Ang Heng, oleh sebab itu hubungan Jip Kau Chu dengan Chong Kau Chu sesungguhnya sangat kacau, kendatipun dibilang kedudukan serta kekuasaan Jip Kau Chu masih di bawah Jip Kau Chu, namun karena Jip Kau Chu mempunyai hubungan yang amat istimewa dengan Chong Kau Chu, maka atas dasar apa kau mengatakan kedudukan siapa lebih tinggi dari siapa mendadak orang Si Ang merendahkan suaranya, sambil berbisik, Hei Heng, menurut pendapatmu, kejadian apakah yang mungkin akan terjadi di sini dengan cepat orang Si Hei menggeleng kepala berulang kali? Aku kurang jelas dan tak berani memastikan. Pokoknya kita berdua harus melaksanakan tugas seperti apa yang diperintahkan Jip Kau Chu, setia dan taat pada pekerjaan serta perintah. Bicara sampai di situ, dia mendongakan kepala dan memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian melanjutkan, Ang Heng, malam ini kau bertugas sampai tengah malam nanti, sedang tengah malam nanti sampai pagi adalah giliran kuah, tanpa terasa setengah jam sudah kita lewakan untuk berbincang-bincang. Hei Heng, silakan pergi beristirahat silakan Ang Heng seru orang Si Hei. Sembari berkata, orang Si Hei membalikan badan dan masuk kembali ke dalam gedung. Kini di bawah pohon pek yang tinggal lelaki berjubah hijau siang itu seorang. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak bong tiangak, segera pikirnya, mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan kedua orang ini lebih dulu, tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya, bila mereka dilenyapkan dan jika ucu tiba kemari, bagaimana jadinya baru saja dia berpikir sampai di situ, mendadak orang siang itu sudah lenyap tak ketahuan kemana perginya. Bong Tian Gak berkerut kening, pikirnya, ilmu silat orang ini sangat liai, tak nyana gerak-geriknya sama sekali tak menimbulkan suara, untuk beberapa saat Bong Tian Gak duduk termangu di bawah pohon pek yang selang tak lama dia baru mengeluarkan sebuah botol obat dan mengambil sebutir di antaranya, lalu dengan kukunya merobek kulit obat tadi, diletakkan di atas telapak tangan dan digosok-gosok sebentar, kemudian dioleskan ke wajah sendiri. Paras muka Bong Tian Gak yang semula pucat pias itu mendadak berubah merah padam, usianya yang berumur sekitar 25-6 tahun pun sekarang nampak 10 tahun lebih tua. Ternyata isi botol obat itu adalah pekpian Giang Wan, pil perubah selaksa wajah, peninggalan Jian Bin Huli Ban Libiau di Masa Lampau. Pil obat semacam ini merupakan obat sangat mujarab, ketika Ban Libiau dikejar umat persilatan di Masa Lampau, dengan mengandalkan pil penyaruh muka inilah dia berhasil meloloskan diri dari pengejaran sehingga orang persilatan tak pernah menemukan dirinya. Selesai mengubah wajah, sementara itu Bong Tian Gak sudah melompat turun dari atas pohon pek yang dia lantas berpikir, sekarang aku telah mengubah wajah, meski berjumpa orang yang ku kenal, belum tentu mereka bisa mengenali diriku dengan gampang, karena berpendapat demikian, jali Bong Tian Gak semakin besar, pertama-tama dia mengelilingi gedung itu satu lingkaran lebih dulu, kemudian melakukan penelitian terhadap setiap sudut halaman gedung itu. Mendadak dari balik pintu halaman sebelah kiri Bong Tian Gak mendengar suara nyaring, dengan cekatan pemuda itu menyelinap di balik pepohonan dan menyembunyikan diri. Tampak sesosok bayangan menerobos keluar dari balik jendela. Di bawah cahaya bintang yang redup, dia dapat melihat orang itu seorang dayang berbaju biru. Usia dayang itu antara 7-18 tahun, dengan amat seksama dia memeriksa keadaan sekeliling tempat itu. Kemudian berjalan menuju ke sebuah kebun bunga kecil di sebelah utara. Bong Tian Gak merasa betapa mencurigakan gerak-gerik dayang itu, didorong perasaan ingin tahu, secara diam-diam dia menguntipnya. Dengan ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna, tentu A, agar gerak-geriknya tidak diketahui pihak lawan. Setelah masuk ke dalam kebun bunga, mendadak dayang berbaju bini itu duduk di atas gunung-gunungan sambil bertopang dagu, sementara sorot matanya dialihkan ke atas entah sedang memikirkan apa? Atau mungkin juga ia sedang menantikan seseorang? Dengan sabar dan tenang Bong Tian Gak menunggu beberapa saat, ketika tidak menjumpai sesuatu yang mencurigakan, sebenarnya dia hendak berlalu dari sana. Siapa tahu pada saat inilah dari balik kebun bunga muncul sesosok bayangan orang yang bergerak seperti sukma gentayangan. Orang itu berjubah panjang berwarna hijau, berperawakan gemuk tapi kekar. Ah! Bukankah dia orang siang? Ya, orang itu memang salah satu di antara dua petugas yang diutus Ji Kau Chu dan tadi sedang berbincang-bincang di bawah pohon pek yang itu. Orang siang itu langsung berjalan menuju ke arah dayang berbaju biru, ia berkata, Cong Kau Chu telah mengambil keputusan tak datang ke kota Kehong, yang datang adalah Ji Kau Chu, kapan Ji Kau Chu sampai di sini? Seharusnya kemarin malam, tapi sampai sekarang belum nampak muncul di sini, mungkin malam nanti atau mungkin juga besok. Tanya-jawab dilakukan kedua orang ini secara singkat, tapi jelas sebelumnya tidak saling menyapa, tampaknya kedua belah pihak sama-sama didesak oleh waktu. Selesai mendengar tanya-jawab itu, tergerak hati Bong Tian Gak, ia lantas berpikir, oh, rupanya orang siang ini seorang matumata. Tapi matumata siapa? Mungkinkah matumata yang dikirim oleh Ji Kau Chu Tai Kun berpikir sampai di situ? Bong Tian Gak jadi teringat perkataan yang pernah disampaikan Keng Ting Su Tai kepadanya, di sekeliling Ji Kau Chu terdapat banyak jago lihai yang melindungi keselamatannya. Belum habis dia berpikir, dayang berbaju biru berkata, majikan bertanya, apakah keadaanmu aman-aman sekali? Jawab orang siang, tolong sampaikan kepada majikan, katakan aku sudah dipergunakan oleh Ji Kau Chu. Majikan berpesan, bila menjumpai sesuatu yang aneh, segera meloloskan diri, jangan melakukan pengorbanan sia-sia, ehem, aku tahu, hubungan kita malam ini sampai di sini dulu, dayang berbaju biru tak bicara lagi, mendadak ia bangkit dan siap berlalu dari situ. Siapa tahu pada saat itu juga mendadak dari balik kebun bunga melompat keluar sesosok bayangan orang. Ah dengan terkejut dayang berbaju biru berteriak. Dengan cekatan orang siang pun membalikan badan, tapi segera pula ia tertegun pula. Bong Tian gak melihat pula kehadiran orang itu. Orang yang muncul dari balik kebun bunga itu berwajah dingin menyeramkan, dia adalah orang berjubah hijau si he itu. Dengan terkejut bercampur heran Bong Tian gak membatin. Dia menyadari apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Sementara itu orang siang sudah tahu rahasianya terbongkar, dia tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Hahaha, belum tidur saudara, dengan senyum yang amat tenang orang siang itu menegur pelan. Orang si he tertawa dingin. Ang Teng Siu, aku sudah cukup lima menantikan kedatanganmu di sini, sembari berkata, selangkah demi selangkah orang si he itu menuju ke kebun dekat gunung-gunungan dan langsung menghampiri dayang berbaju biru serta orang siang itu. Hei Tiong Kim, kau terlalu menyiksa diri seru Ang Teng Siu sambil tertawa. Hei Tiong Kim menarik wajah dan berkata dingin, siapakah dayang ini? Asal kau mau mengaku terus terang, aku orang si he masih akan mengingat hubungan kita di masa lampau dengan memohonkan hukuman yang lebih ringan dari Ji Kau Chu. Kalau tidak, Hei Tometar, malam ini kau Ang Teng Siu sudah ditakdirkan untuk mampus. Siapa yang bakal mampus? Saat ini masih sukar untuk diduga. Lebih baik jangan bicara sembarangan, kata Ang Teng Siu tertawa. Sambil berkata, seperti sambaran angin puyuh Ang Teng Siu menerjang ke arah Hei Tiong Kim. Dengan cekatan Hei Tiong Kim bersiap melancarkan serangan telasan. Siapa tahu, pada saat itulah dari belakang tubuhnya berhembus datang segulung angin pukulan yang sangat kuat. Hei Tiong Kim segera merasakan isi perutnya hancur berantakan, tak sempat mendengus lagi tubuhnya mencelap ke depan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Kebetulan sekali Ang Teng Siu juga sedang melancarkan serangan ke depan. Duk, bagaikan layang-layang putus benang, tubuh Hei Tiong Kim mencelat. Belam, debu dan pasir berterbangan memenuhi angkasa, setelah Hei Tiong Kim tak pernah merangkak bangun lagi. Kepandaian silat Ang Teng Siu memang liai, begitu serangannya bersarang di tubuh Hei Tiong Kim, dia segera merasakan tubuh musuh bagaikan sesosok mayat saja, segulung tenaga perlawanan pun tidak ada. Maka dengan cekatan dia menyelingap ke depan, kemudian membangunkan mayat Hei Tiong Kim itu. Tampak darah kental mengucur dari tujuh lubang indera Hei Tiong Kim, jantungnya waktu itu sudah berhenti berdenyut. Sementara itu dayang berbaju biru telah menerjang datang pula, melihat Hei Tiong Kim sudah tewas, ia berkata sambil menghela nafas panjang, kepandaian silat Ang Tai Hiap benar-benar luar biasa, malam ini sepasang mataku benar-benar terbuka, dengan wajah serius Ang Teng Siu bangkit, kemudian dengan sorot metel, tajam bagaikan kilat dia mengawasi keadaan sekeliling tempat itu. Lama, lama kemudian, dia baru menghela nafas panjang. A.I., Hei Tiong Kim bukan mati di tanganku, dia berkata. Di dunia dewasa ini mungkin hanya majikan seorang yang memiliki tenaga pukulan sehebat itu dan mampu membinasakan musuh dalam sekali pukulan saja, apa? Hei Tiong Kim bukan mati di tanganmu seruda yang berbaju biru itu terkejut. Ang Teng Siu mengjeleng kepala berulang kali. Dengan kepandaian silat Hei Tiong Kim, tak mungkin aku orang Siang sanggup membunuhnya dalam sekali ayunan tangan saja, paras dayang berbaju biru itu segera berubah hebat. Tapi majikan, kenapa dengan majikan satu jam berselang majikan telah pergi bersama Kyu Kau Chu sementara itu Bong Tian Gak yang bersembunyi pelan-pelan telah melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan maju menghampiri mereka. Pandangan Ang Teng Siu dan Dayang berbaju biru itu sering tak dialihkan ke wajah Bong Tian Gak dan menatapnya lekat-lekat. Mendadak Bong Tian Gak berhenti, berhenti di hadapannya. Siapakah Kau Ang Teng Siu menegur dengan suara rendah? Bong Tian Gak mengangkat tangan kirinya, sekilas cahaya emas memancar keempat penjuru, tahu-tahu tangannya telah bertambah dengan sebilah anak panah kecil tanpa bulu. Paras muka Ang Teng Siu berubah hebat, segera serunya dengan terkejut, ai, lencana put Gwe Akim Kiam Leng dengan cepat Bong Tian Gak menyimpan kembali lencana panah emas itu ke dalam sakunya, kemudian berkata pelan, segala sesuatunya telah kusaksikan dengan jelas, apakah kau komandan pasukan ketiga pengawal tanpa tanding? pertanyaan itu diajukan Ang Teng Siu dengan suara agak gemetar, sudah jelas dia dicekam perasaan takut. Ang Teng Siu ujar Bong Tian Gak kemudian, kalian tak usah takut, apa yang telah ku saksikan malam ini, tak akan ku beritahukan kepada orang kedua, tapi kalian pun jangan memberitahukan pihak ketiga kalau telah berjumpa denganku, selesai berkata, dia membalikan badan dan siap berlalu dari situ. mendadak seru Ang Teng Siu, saudara, harap tunggu sebentar masih ada urusan, apa tanya Bong Tian Gak seraya berpaling. Tolong tanya, apakah Heriong Kim tewas oleh pukulanmu benar, oleh karena aku muak menyaksikan tingkah lakunya, maka aku telah membunuhnya, ternyata Bong Tian Gak khawatir pertarungan antara Ang Teng Siu dan Heriong Kim bisa mengejutkan orang lain, maka dia mengerahkan ilmu tatmukahai keng yang maha dasyat, serangan itu kontan saja membuat isi perut Heriong Kim hancur. Ang Teng Siu segera menghembuskan napas lega, sesudah mengetahui Heriong Kim tewas di tangan Bong Tian Gak, dia seperti lepas dari tindihan batu cadas seberat seribu kati. Dengan hormat dia menjura dalam-dalam kepada Bong Tian Gak, lalu ujarnya, terima kasih banyak atas bantuan yang telah kau berikan kepadaku, Bong Tian Gak tertawa dingin. Bila Ji Kau Chu datang nanti, bagaimana caramu menghadapinya? Itu soal gampang, asal kubuatkan suatu cerita yang seram lalu melenyapkan jenazah Heriong Kim, urusan akan menjadi beres dengan sendirinya, kalau memang begitu, kalian boleh segera bekerja selesai berkata, dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ, namun baru berjalan beberapa langkah, dia sudah membalikan badan seraya berkata, Cheng Chu berdiam di mana? Di halaman lapisku keempat, ada urusan apa kau mencarinya baru saja aku kemari, sekarang aku membutuhkan suatu tempat untuk beristirahat, tergerak hati Ang Teng Siu mendengar perkataan itu, cepat dia berkata, kini Heriong Kim sudah mati, bila kau tidak menaruh curiga, silakan menginap semalam di loteng itu, di loteng itu, selain kau dan Heriong Kim, masih ada siapa? Hanya kami berdua Bong Tian gak manggut-manggut. Bagus sekali, kalau begitu aku jalan duluan dengan sepasang metel, terbelalak lebar, Ang Teng Siu dan Dayang berbaju biru itu menyaksikan bayangan punggung Bong Tian gak lenyap di ujung kebon sana. Setelah bayangan pemuda itu hilang dari pandangan, Dayang berbaju biru itu baru berkata lirih, Ang Tai Hiap, gerak-gerik orang ini amat mencurigakan, sebenarnya siapa orang ini Ang Teng Siu menggeleng kepala berulang kali. Seandainya orang ini benar-benar merupakan salah satu pentolan put GWA Chin Kau, sudah pasti diago kau cu atau su dewi kazet kau cu, atau bisa jadi komandan pasukan ketiga pengawal tanpa tanding, kalau dilihat dari tenaga serangannya yang dipakai untuk membunuh Heriong Kim, sudah jelas dia menggunakan ilmu pukulan bertenaga dalam dasyat. Orang ini berwajah biasa tapi kelihayaan ilmu silatnya tak bisa ditandingi oleh kau maupun aku, jika majikan sudah pulang nanti, cepat laporkan bentuk wajah orang itu untuk mendapat kepastian. Soal jenazah Heriong Kim, biar aku saja yang mengurus, Ang Teng Siu dan Dayang berbaju biru itu pun berpisah untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Dalam pada itu Bong Tian Gak telah menuju ke loteng seorang diri, lentera dalam ruangan belum padam, dalam ruangan yang besar nampak meja kursi lengkap, segala sesuatunya diatur sangat rajin dan bagus, kamar tidur berada di atas loteng dan terbagi dalam empat bilik tersendiri. Bong Tian Gak memeriksa setiap bagian rumah itu secara seksama, dua di antaranya nampak bekas dipakai. Sementara dua ranjang lain masih tetap rapi dan rajin, selimut maupun seperi masih licin dan rapi. Bong Tian Gak memilih kamar yang tak berlampu untuk tinggal di situ, mula-mula dia membuka daun jendela, kemudian menutup pintu dan duduk bersilah sambil mengatur pernafasan. Kurang lebih setengah jam kemudian dari atas loteng terdengar suara langkah kaki dan kemudian terdengar suara Ang Teng Siu bertanya, Tuan, kau berdiam di kamar yang mana ruang ketiga, aku ingin berbicara denganmu, kembali Ang Teng Siu berkata dari luar ruangan. Pintu kamar hanya dirapatkan, masuklah Ang Teng Siu yang berada di luar pintu nampak agak sangsi, sesaat kemudian pelan-pelan dia membuka pintu kamar dan masuk ke dalam dengan sepasang telapak tangannya disilangkan di depan dada. Apakah jenazah Heriong Kim sudah kau bereskan seujung rambut pun tak tertinggal? Persoalan apakah yang hendak kau sampaikan kepada ku? Hamba ingin mengetahui nama dan kedudukanmu di dalam J.I. Kumpulan kita tanyakan saja kepada Jip Kau Chu, dia pasti tahu, ada satu hal yang tidak hamba ketahui, mengapa kau membunuh Heriong Kim? Andai kata peristiwa ini sampai berhasil diselidiki J.I. Kau Chu, sambil tertawa dingin Bong Tian Gak menukas, lencana panah emas mempunyai kekuasaan menentukan hidup mati seseorang, atas dasar apa J.I. Kau Chu hendak mengurus tindakan ini walaupun perkataanmu benar, tapi kau telah mengikat petali permusuhan pribadi dengan J.I. Kau Chu, belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak Bong Tian Gak bertanya, Hei, coba dengar, suara apakah itu? Ang Teng Siu agak tertegun mendengar perkataan itu, katanya, Ah, suara apa? Aku tidak mendengar suara apapun, rupanya Bong Tian Gak telah menangkap serentetan suara irama musik yang berkumandang datang secara lamat-lamat dari kejauhan sana. Suara musik itu ada tambur, gemberngan serta aneka macam alat musik lainnya, irama yang dibawakan juga irama. Yang aneh sekali, sedemikian anehnya hingga siapapun yang mendengar seakan-akan teridur. Dalam pada itu Ang Teng Siu telah mendengar suara musik itu. Dengan paras muka berubah hebat, Tia menjerit kaget, Ah, Ji Kau Chu telah datang mendengar nama Ji Kau Chu, hati Bong Tian gak bergetar keras, dia berkata, Kau maksudkan Ji Kau Chu telah datang. Irama musik itu merupakan irama Im Siau Biyo Hun Lok, buayan awan sukma melayang. Dari Ji Kau Chu, bicara sampai di situ mendada Ang Teng Siu seperti teringat akan sesuatu, dia segera berpikir, Aneh, mengapa ia tidak memahami irama Im Siau Biyo Hun Lok dari Ji Kau Chu sementara itu walaupun Bong Tian Gak sudah menduga secara lamat-lamat Ang Teng Siu adalah komplotan Ji Kau Chu Taikun, namun berhubung dia belum berjumpa dengan Taikun, maka ia tak bisa menerangkan identitas sendiri secara terang-terangan. Dalam pada itu irama musik makin lama terdengar semakin jelas, tentu mereka sudah semakin dekat dengan perkampungan petani itu. Tiba-tiba Ang Teng Siu bertanya lagi, Sebenarnya siapa kau? Sebentar lagi Ji Kau Chu akan tiba di sini, kita harus mencari akal untuk menghadapi keadaan ini. Siapakah aku? Untuk sementara waktu tak usah kau urus, pokoknya aku sealiran dan setujuan denganmu. Sebentar lagi Ji Kau Chu sudah sampai di perkampungan petani ini, apa yang hendak kau lakukan? Aku telah mempersiapkan segalanya bagi diriku sendiri. Lebih baik kau mengerjakan saja pekerjaanmu, kalau begitu aku harus pergi menyambut kedatangan Ji Kau Chu. Silakan pergi, kau harus baik-baik menjaga diri, selesai berkata Ang Teng Siu membalik badan dan berjalan keluar ruangan, lalu turun dari loteng. Bong Tian Gak sendiri masih tetap duduk bersila di atas pembaringan, sementara benaknya berputar, berusaha menemukan care terbaik untuk menghadapi keadaan itu. Tugasnya sekarang adalah melindungi keselamatan Ji Wajit Kau Chu Taikun secara diam-diam, tapi sekarang Taikun tidak berada dalam perkampungan, apa yang harus dilakukan? Pikir punya pikir, bagaikan sambaran angin berpusing Bong Tian Gak melompat turun dari pembaringan dan menerobos keluar melalui jendela dan melayang ke atas atap rumah. Bintang bertaburan di angkasa, udara malam itu amat bersih, tapi suasana hening mencekam seluruh perkampungan petani itu. Waktu itu setiap rumah penduduk telah memasang lemtera, kelihatan bayangan orang bergerakian kemari. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, beberapa kali lompatan saja Bong Tian Gak telah sampai di depan pintu gerbang halaman muka dan membaurkan diri di antara kerumunan orang banyak. Sementara itu suara musik yang sangat aneh dan membuai peiasaan itu sudah semakin mendekati tempat itu. Akhirnya dari ujung jalan perkampungan muncul serombongan delapan orang pemusik berjubah panjang warna hijau dengan diiringi sebuah tandu besar yang megah dan mewah pelan-pelan berjalan mendekat. Tandu itu sangat besar dan digotong oleh delapan orang berjubah panjang warna hijau pula. Bong Tian Gak berbaur dengan orang banyak dan menyaksikan gaya Jumawaji Kaucu, diam-diam menyumpah dalam hati, keparat cucu kura-kura, pandai sekali dia mencari kenikmatan hidup, dalam waktu singkat tandu itu sudah berhenti di depan pintu gerbang, irama musik pengiring berhenti pula, seorang lelaki berjubah panjang warna hijau berseru dengan suara lantang, Jikaucu tiba, ucapan terakhir sengaja ditarik panjang, suara yang nyaring berkumandang hingga sejauh 10 li lebih di tengah keheningan malam. Semua serentak membungkukan badan memberi hormat pada tandu besar itu sambil berseru, menyambut dengan hormat kedatangan Jikaucu Bong Tian Gak yang mencampurkan diri di antara kerumunan orang ikut menundukkan kepala, pada kesempatan itu ia mendungakan kepala dan menyapu sekejap ke arah orang-orang yang berada di sekitar sana. Pada barisan depan dekat pintu gerbang berdiri seorang aneh berambut awut-awutan, di kiri kanannya masing-masing berdiri dua orang berbaju perlenteh berkerudung. Kecuali terhadap tiga orang yang dikenal Bong Tian Gak sebagai Liu Kaucu serta dua orang pengawal tanpa tanding, yang lain semuanya berwajah asing dan tak seorang pun yang dikenalnya. Dalam arena tak nampak Jik Kaucu Taikun, Kiyo Kaucu Ni Kiyo Yeu serta orang berkerudung berjubah hitam yang dikenal sebagai komandan pasukan kedua pengawal tanpa tanding. Dari mulut dayang berbaju biru, Bong Tian Gak Tau Jik Kaucu serta Kiyo Kaucu telah meninggalkan perkampungan petani itu dan hingga kini belum pulang, tapi kemana pula perginya si orang berkerudung hitam? Sementara dia melamun, kain tirai tandu disingkap orang, lalu pelan-pelan berjalan keluar seorang sastrawan berbaju hijau. Dia berwajah keren dengan jenggot sepanjang dada, sorot matanya tajam bagaikan sembilu, perawakan tubuhnya jangkung dan berwajah cerah, sekilas pandang siapapun tak akan menduga dia seorang kakek berusia 59 tahun, karena wajahnya seperti jauh lebih muda 10 tahun. Di bawah petunjuk kenting sutai, Bong Tian Gak sudah tahu ciri khas Jik Kaucu ini, betul juga pada ujung alis mati sebelah kirinya terdapat sebuah tahi lalat hitam, sebilah pedang antik terseleng di pinggangnya. Begitu dia turun dari tandu, Liu Kaucu maju menyambut kedatangannya sambil berbisik-bisik membicarakan sesuatu dengan suara amat lirih. Kemudian Jik Kaucu mendungakan kepala dan memandang wajah semua orang sekejap, mendadak dia bertanya, mana Jik Kaucu, Kiu Kaucu dan Komandan Siau sementara itu Ang Teng Siu dan seorang lelaki setengah umur berdandan petani telah maju menyambut ke depan. Lelaki setengah umur berdandan petani itu berkata lebih dulu, lapor Jik Kaucu, Komandan Siau masih berbaring di ranjang untuk merawat luka-lukanya, oleh sebab itu dia tidak dapat menyambut kedatangan Jik Kaucu. Sedangkan Jik Kaucu dan Kiu Kaucu telah meninggalkan perkampungan satu jam yang lalu untuk menyelesaikan suatu persoalan, Jik Kaucu memandang sekejap petani itu, kemudian bertanya, mungkin kaukah kepala kantor cabang kota Kai Hong, Kisu Teng benar, hamba adalah Kisu Teng jawab lelaki setengah umur berdandan petani dengan hormat. Jik Kaucu mengulap tangan menitahkan dia mundur, kemudian rombongan pun meneruskan perjalanannya masuk ke halaman tengah. Bong Tian Gak khawatir jejaknya ketahuan lawan, dia tak berani membuntuti masuk ke dalam, secara diam-diam dia menyelingap ke halaman belakang. Sementara dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Mendadak dari balik kegelapan sana muncul sesosok bayangan kecil munggil, sambil berjalan mendekat katanya dengan suara merdu, siangkong, payah amat, ku cari dirimu kemana-mana, bong Tian Gak mendongakan kepala, ternyata gadis yang berjalan mendekat itu adalah si Dayang berbaju biru yang dijumpainya dalam kebun tadi. Waktu itu tubuhnya basah oleh pelaruh, napasnya tersengal-sengal dan wajahnya nampak tegang. Ada urusan apa? Bong Tian Gak segera bertanya. Mendadak Dayang berbaju biru itu menarik tangan kiri bong Tian Gak sambil berujar, ayo cepat sedikit. Tempat ini bukan tempat untuk berbincang-bincang, ia mengajak bong Tian Gak berlalu dari situ dengan langkah amat cepat, dalam waktu singkat mereka sudah melalui dua lapis halaman yang sangat lebar dan tiba di sebuah bangunan mungil di sisi kebun bunga. Dari dalam bangunan mungil itu nampak cahaya lentera memancar keluar, dua sosok bayangan orang tertera jelas di balik jendela. Siang Kong tiba, kata Dayang berbaju biru. Sembari berkata dia mendorong pintu, lalu bersama bong Tian Gak masuk ke dalam ruangan. Bong Tian Gak tahu satu di antara kedua sosok bayangan itu adalah Jit Kau Chu Taikun, maka dia masuk ke kamar baka dengan langkah cepat. Betul juga, Jit Kau Chu Taikun sedang duduk dekat jendela bersama seorang Dayang berbaju biru. Waktu itu Taikun sedang bermuram durja, sepasang alis matanya bekernyit, sorot matanya memancarkan sinar pedih. Ketika Taikun melihat paras muka bong Tian Gak, dia nampak agak tertegun, kemudian katanya, dandananmu sekarang benar-benar jelek dan amat tak sedap dilihat, bong Tian Gak tersenyum. Bagaimanapun aku menyarung, nampaknya tak pernah lolos dari ketajaman matamu. Tadi Hi Hong melaporkan kejadian itu kepadaku, sudah kuduga pasti kau yang datang, ayo cepat duduk bong Tian Gak tahu. Yang dimaksud sebagai Hi Hong pastilah si Dayang yang membawanya kemari barusan. Dia mencari sebuah kursi, lalu duduk, katanya pelan, Jik Kau Chu lelah datang Taikun tertawa getir. Duduknya persoalan sudah jelas sekarang, Jik Kau Chu sengaja diutus untuk menghadapi diriku, apa maksudmu berkata demikian Jik Kau Chu Taikun menghela nafas sedih. A.I. Cong Kau Chu tahu Jik Kau Chu merupakan satu-satunya orang yang bisa menandingi diriku, A.I. Aku sama sekali tidak menduga Jik Kau Chu bisa begitu cepat muncul di kota Kai Hong. Aku mendapat pesan terakhir dari Kulu untuk melindungimu, aku bersumpah akan melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya, kata Bong Tian Gak nyaring. Sekalipun Jik Kau Chu memiliki tiga kepala enam lengan, aku tetap bertekad untuk bertarung sampai titik darah penghabisan dengannya, kemampuan Jik Kau Chu sedikit sekali yang kau ketahui, padahal menurut takdik ilmu pertempuran dikatakan, tahu kekuatan sendiri labu kekuatan lawan, setiap pertarungan tentu akan menang. A.I., seandainya malam nanti terjadi sesuatu yang luar biasa.